Halo, jumpa lagi bersama gue, yes, Tatang Suterman di channel gue Yes, kali ini mungkin di depan lo, lo sedang ngeliat gue lagi main game apa Pasti sebagian diantar lo udah yang main ini game Karena game ini termasuk game jadol ya, udah setahun yang lalu di bulan Agustus 2019 Ya, kali ini gue nge-review game ini karena mumpung masih tetap di rumah aja Masih new normal, walk from home ya Nah, kita liat dulu sekuler dulu deh Nanti kita lanjut lagi sob Jadi sob, remnant from the ice ini apa ya Bisa gak sih lo, lo pernah gak ngebayangin bahwa lo tuh Ngebawa beberapa temen untuk ngebantu lo main di sebuah game Nah, cuma tuh kayaknya kalau ini gue liat tuh kayaknya Soal permainan game dimana manusia tuh hampir musnah oleh kejahatan Kayak kuno gitu deh Ini bentuknya masih bentuk RPG, sebelumnya adalah AI ya Jadi, dan serunya adalah game ini adalah lo bisa nge-upgrade armor, nge-upgrade equip, dan lo mesti farming ataupun lo mesti crafting ya Biar lo bisa semakin kuat, semakin sakit damage weapon lo Dari banyak banget dari melee weapon, senapan, revover Banyak banget ada senapan serbu juga, ada sabit Nah, cuma bagian terbaiknya ini adalah Lo tuh dapat meningkatin Apa ya Loadout pribadi lah Jadi lo gak perlu memaksakan senjata yang gak lo suka untuk lo mainin Jadi, di game ini lo bisa jadi diri lo sendiri, lo bisa sesuka hati lo Dan secara keseluruhan tuh ada 32 trade yang lo bisa naikin ke level maksimal ya Nah, trade itu adalah skill Jadi, lo gak akan ada kekurangan dalam pengembangan karakter Sekarang lagi, langsung saja beli gamenya Jangan lupa beli game atli Biar kita menghargai publisher dan developernya Bye